Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, namo budaya, salam kebajikan Bertemu lagi dengan saya Awijaya, penggerak Gus Durian Bandung Ketemu lagi nih kita di momen yang sangat bahagia sekarang Tentunya kita membahas tentang membangun moderasi beragama di negeri beragam Nah kita ketemu dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi Beliau bernama Kang Aik Kang Aik ini pernah menjadi salah satu pimpinan Salah satu ormas yang katanya dulu sering menyebarkan faham radikalisme Bahkan berakhir sampai tingkat terorisme Nah Kang Aik ini tentunya sudah banyak malang melintang di dunia aktivis Bahkan sampai sekarang beliau bisa masuk ke pengurus Nadatul Ulama di Jawa Barat Nah penguatan moderasi beragama saat ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada di Indonesia yang sangat majemuk Selain Indonesia sangat majemuk merupakan anugerah juga bisa merupakan ancaman Karena kemajubangan tersebut kalau tidak dijaga dengan baik bisa menjadi disintegrasi disitu Nah Kang sedikit-sedikit kita bertanya nih Coba ceritakan sedikit pengalaman Kang di organisasi terdahulu sampai hari ini Oh iya terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Bahwa dorongan ya Ingin menjadi seorang muslim yang baik Ingin bagaimana supaya kehidupan masyarakat kita ini sesuai dengan aliran Islam Itu sebenarnya dorongan setiap muslim lah Cuman dorongan ini ada yang mendapatkan tempat yang tepat ada juga yang salah Kebetulan saya ini awal mulanya di tempat yang salah gitu Di tempat yang salah kan ya Tapi saya apa namanya khusun-khusun saja bahwa saya ini sebenarnya niat yang baik-baik saja Ingin supaya bagaimana kehidupan masyarakat ini menjadi baik ya sesuai dengan aliran Islam Dari penjalanan saya itu adalah sebenarnya penjalanan pemikiran dan pergerakan ya Pemikiran itu adalah pengertian Bahwa saya orang yang suka mencari ilmu Saya sangat terbuka Dan saya selalu berpegang kepada kebenaran objektif yang saya terima pada akhirnya Memang saya akui ya Saya dulu waktu masih SD kan suka baca ini Termasuk baca buku-buku pergerakan Pada zaman itu sekitar tahun 88 ya Sampai awal 90-an itu Kan buku-buku pergerakan itu kan dinominasi oleh buku-buku dari kalangan ikhwan muslimin ya Kalau kita nyebutnya disini Jemaah Tarbiah Nah buku-buku itu ternyata juga masuk ke daerah saya itu ya di Bangkal Pinang itu ya Oh di Bangkal Pinang bapak? Ya di Bangkal Pinang di Bangkal Blitung ya Dan saya karena memang hasrat mencari ilmu saya itu kuat Saya baca saja gitu Dan saya baca dan terpengaruh nyatanya pecahan itu ya Dan saya harus jujur mengatakan pada saat itu saya sangat terpengaruh dengan pemikiran saya kutub ya Jadi ada hampir semua buku saya kutub saya baca ya Yang pertama itu yang berpengaruh pada saya itu adalah buku Hazad Din ya Itu buku Inilah Islam, buku Said Kutub ya Itu Said Kutub itu pada buku itu membagi masyarakat itu menjadi dua ya Masyarakat Islam dan Said Kafir gitu ya Jadi dia mengatakan bahwa masyarakat Islam itu adalah masyarakat khas gitu Yang berbeda dengan masyarakat yang lain Nah saya itu langsung aja terpengaruh kan Wah berarti masyarakat kita ini beda gitu ya Kita ini orang Islam ini beda dengan orang Muslim gitu kan pada saat itu Nah Kemudian di buku Mualif Hitorik juga Petujuk Jalan, Said Kutub juga Itu saya sangat terpengaruh pada saat itu Tentang apa namanya Kewajiban untuk berhukum dan hukum Allah gitu kan dan lain-lain Cuma Said Kutub ini saya lihat dia masih umum nih kiranya Masyarakat Itu waktu masih jadi pelajar dulu Pak? Ya saya waktu itu masih SD sekitar kelas 5 kelas 6 gitu Dan sejak itu saya apa namanya Terus membaca termasuk buku-buku si roh ya Buku si roh Muhammad Al-Ghazali Kemudian Said Rambut Al-Bukti Maha Iqal dan lain-lain Artinya Pokoknya buku-buku pergerakan di zaman itu saya baca gitu Maka dari itu saya apa namanya Terradikalkan saat itu ya Tapi saya kalau mungkin di zaman sekarang disebut radikal ya Ya Saya terradikal lagi Saya beradikal di diri sendiri gitu kan Tapi saya nggak sadar kalau itu radikal Saya artinya pada zaman saat itu Saya anggap itu yang benar kan Nah Saya ajarannya aja kehidupan saya sebagai seorang pelajar Kemudian saya masuk SMP Masuk SMP itu Kebetulan SMP saya itu ini ya SMP 1 Bangka Pinang itu Banyak orang Cina juga Tionghoa Tionghoa kan Jadi kami itu dulu Sekolah itu ya Setengah Melayu, setengah Tionghoa gitu Jadi duduknya itu Satu bangku berdua kan Satu Melayu, satu Tionghoa Yang saya itu gimana Karena mungkin pengaruh tadi ya Pengaruh buku itu ya Pengaruh buku itu ya Pengaruh buku itu jadi benci kepada orang-orang Pada saat itu Jadi saya berantem banyak bawaannya itu Bawaannya itu kepada orang-orang Yang temen-temen Tionghoa Itu pengaruh mungkin ya Mungkin pengaruh ada sebacau kebencian Nah kemudian Baik Kan mulai pelajar SMP Bahkan SMP sudah baca buku tersebut Kemudian Secara Pelajaran atau dogma Sudah mulai masuk dari Mulai SD Tapi Resmi masuk organisasi tersebut Di tahun berapa? Saya waktu SMA itu Mulai ikut Likok-likok Tarbiah itu ya Dan saya Ikut Membentuk Rohis Di sekolah saya pada saat itu Saya kelas 1 Sampai kelas 2 itu Di SMA Bangkal Binang itu Saya ikut terlibat Membentuk Rohis pada saat itu Dan saya mengadakan teman-teman saya Likok-likok Ada waktu itu Murobi-nya itu Gurunya itu Alumni lah Alumni Pakitawan saat itu Nah Kemudian Sampai saya pindah ke Bandung itu Saya Apa namanya Lanjutkan itu Likok-likok dengan Tarbiah itu Saya mengertilah Masalah Langkah-langkah Kemudian Saya ikut Likok Tarbiah itu Sampai kuliah Semester 6 Semester 6 Berarti di Pangkal Pinang ikut Likok Di Bandung pun ikut lagi Ya ikut lagi Nyambungan Tapi saya Seperti yang saya sampaikan tadi Saya ini orangnya terbuka Artinya semua buku saya baca Nah di Bandung ini saya mulai Baca buku tentang Apa namanya Pemikiran-pemikiran si Ah ya Seperti Alis Hari Ati Bersadam Motohari Pokoknya Buku-buku saya sudah saya Baca Saya Bantu saya di Bandung itu Saya sudah sedikit mengerti soal Apa namanya Pemikiran-pemikiran kiri Dan itu ya Dan di Bandung Nah Sampai saya kuliah itu Semester 6 Saya aktif ya Sebagai aktif Aktifis Lembaga Dawa Kampus ya Ya pada saya itu memang Sampai sekarang Mungkin masih dikuasai oleh Teman-teman Terbiah itu ya Nah Tapi saya lihat Dalam perjalanannya Memang Terbiah ini Kemudian membentuk partai ya Awalnya membentuk Partai Keadilan Tahun 1998 Kemudian berubah menjadi partai Keadilan Senjata dan PKS ya Dalam perjalanan saya Amati memang PKS ini Ya mungkin karena mereka Partai Politik ya Jadi paramatis gitu Jadi Idalisme Islamnya Mulai luntur gitu Dan saya pikir Saya udah gak cocok gitu Saya gak cocok Kalau Apa namanya Idalisme Islam ini Harus di Kesampingkan Dikalahkan oleh Kementerian Politik Nah itu yang Saya kemudian Terbukti Puncaknya itu Ketika Terlibat dalam Penurunan Khusdur Sebagai presiden Pada saat itu Saya sebagai Anggota MPM Majelis Permusat Manemasiwa UI Kalau sekarang DPM mungkin Namanya Oh dulu ketua MPM UI Anggota Saya mewakili Fakultas Shasra Saya mewakili Fakultas Shasra Fakultas Shasra Fakultas Shasra Ya jurusannya Fakultas Shasra Sekarang Fakultas Shasra Sekarang Fakultas Shasra Waktu itu Teman-teman saya Di BEM itu Aktif ya Ikut turun ke jalan Untuk menurunkan Khusdur Waktu itu Setahun Mungkin 1999-2000 Padahal Di kampus sendiri Banyak masalah Saya kan sebagai Anggota DPM Kan harus memikirkan Kondisi mahasiswa Yang baru masuk Misalnya masalah Wah SPP Yang mendadak Naik gitu kan Masalah Jadi pada saat itu Saya memikir Wah kita ini sebagai BEM dan NPM atau DPM Sekarang itu Harus Memikirkan Masalah mahasiswa Saya bilang Padahal kita sibuk Ngurus masalah politik Jadi saya pada saat itu Sebenarnya bukan soalan saya Sudah Kenal Khusdur Belum Saya sudah belum kenal Khusdur Cuma pada saat itu Jujur saja Saya pikir Gak ada relevansinya Kita mahasiswa ini Ngeremo Khusdur Gak ada relevansinya Gak ada urgensinya Kita justru Urgensinya adalah Mengurus Mahasiswa yang sekarang Banyak masalah tentang Masalah MVP Saya bilang Nah setiap hearing Dengan ketua BEM Saya kritik ketua BEM Saya malah kesenggah setuju Sampai suatu saat Terlibat dalam Penurunan Khusdur Dan saya lihat Mengapa saya lihat Khusdur Karena sebelumnya kan Menolak Megawati Megawati menjadi presiden Alasannya Megawati Perempuan Dan lain Tapi ketika Khusdur mau turun Otomatis Megawati Dinaikan Artinya Argumentasi Akhirnya dibantah sendiri Oleh kepanjangan politik Praktis Nah Kemudian itulah Kemudian saya Memutuskan untuk Tidak lagi ikut dalam Liko Tarbiyah itu Saya mikir ini sudah Sudah beres lah Secara idealisme Islam Dan saya juga Tidak terlalu Peduli dengan kepanjangan politik Nah Setelah saat itu Kemudian saya Mulai ikut Disebut Tahrir Iya Langsung ke Langsung ke Langsung di Jakarta Masih 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 Saya ikut disebut Tahrir pada saat itu Jadi waktu itu Sehari Setelah saya Menyampaikan Pernyataan saya Dan saya membuat Makalah Untuk tidak lagi ikut Rikok di Tarbiyah itu Besoknya saya Ketemu sama teman Sebenarnya saya Dengan sebut Tahrir di Kapostok itu Sudah tahu lah Orang-orangnya Dan teman-teman saya Satu asrama Ada beberapa orang Yang disebut Tahrir Dan saya harus diskusi lah Dengan mereka Walaupun Saya tahu lah Kadang kelinguan mereka Saya tahu Kan saya orang yang Jadi saya tahu Kadangnya Nah Besoknya saya Mengatakan ke teman saya Saya mau ikut Halakoh Jadi Bapak yang mengajukan diri Bukan yang diajak Mereka terusnya ngajak Kalau teman-teman sebut Tahrir Gak pede dengan saya Gak pede diskusi Gak pede ngajak Karena saya Lebih pengalaman dari mereka Soal pergerakan Jadi akhirnya saya Mengajukan diri Saya mau halakoh Saya bilang Karena saya Prinsipnya Saya tidak boleh Vakum dari pergerakan Saya harus Bergabung dalam sebuang organ Terus Tapi sebelum saya Menyatakan Ingin bergabung Halakoh Dizibut Tahrir Saya sudah banyak Baca buku tentang Dizibut Tahrir Sudah banyak saya Saya sudah tahu lah Buku-buku yang dihalakohkan Kemudian Apa namanya Metode untuk Dizibut Tahrir Dan lain-lain Nah sebenarnya Yang membuat saya Tertarik Dizibut Tahrir Itu adalah Bahwa Dizibut Tahrir Itu mengklaim Mereka Mendirikan silafah Dengan Menteri Rasulullah Nah ini sebenarnya Yang membuat saya tertarik Karena kalau kita Kalau begitu Dizibut Tahrir Pasti benar Pasti patent Pasti berkah Nah ini Ini yang membuat saya tertarik Sebenarnya Dan kemudian Di kitab Halakoh Dizibut Tahrir Ada kitab Namanya itu Kitab Atta Katul Hizbi Kalau dijemahkan Itu pembentukan Partai Politik Itu kitab kecil itu Itu kitab resmi Pembentukan Partai Politik Kalau dijemahkan Dikover itu Pembentukan Partai Politik Islam Atta Katul Hizbi Ini Di kitab itu Diceritakan Tentang Root Map Pajalanan Bagaimana Dizibut Tahrir itu Mendirikan silafah Mulai dari Adanya seorang Individu yang ideologis Kemudian Individu ini Bergerak Mereka Kemudian terbentuk Sebuah kelompok Yang ideologis Kemudian membentuk Sebuah kelompok Kepartaian Kulai Zbi Sama menjadi sebuah Partai yang besar Nah Disitu diklaim Bahwa Itu adalah Copy paste Dari Perjalanan dakwah Diklaim Copy paste Ya Kalau bahasa sekarang Copy paste Artinya Mengklaim Metode Mengikuti Mengadani Metode Rasulullah Penjual Sampai menjadi Negara Negara Nebuah Di Madinah Nah Ketertanyaan saya Itu sebenarnya Karena saya Berpikir bahwa Kalau mengikuti Metode Rasulullah Pasti benar Dan kita Sebagai amat islam Harus mengikuti Rasulullah Nah Kemudian Dalam perjalanannya Karena saya ikutlah pembina-pembina sebut hari. Mulai dari calon anggota halako. Saya nggak pernah absen halako. Kalau dipergerakan nggak pernah setengah-setengah. Jadi saya ikut halako, mulai halako calon anggota. Kalau disebut hari, calon anggota itu disebut daris. Ini berarti masuk ke pola kaderisasi? Ya, pola kaderisasi. Jadi pola kaderisasi itu sebenarnya begini. Jadi pertama itu orang diajak untuk ikut halako umum. Halako umum itu targetnya cuma tiga ya. Pertama itu orang itu memahami bahwa Islam bukan hanya ritual, tapi juga waktu bahasa politik. Kedua orang itu memahami bahwa Islam itu adalah ideologi. Ketiga orang memahami sebut tahrir. Jadi jalako umum itu intinya ketika orang sudah memahami tiga poin ini, nanti dia akan ditanya, akan meminta kesediaannya. Mau nggak dia halako daris. Daris itu calon anggota. Nah kalau halako daris ini kita sudah mulai mengkaji kitab-kitab pembinaan atau kitab resmi sebut tahrir. Bersama sebut tahrir. Bersama sebut tahrir maksudnya musribnya itu mentor itu anggota sebut tahrir. Nah itu daris namanya. Nah daris ini calon anggota ya kalau bahasa umumnya. Itu dia harus menghatamkan empat kitab. Dalam daris ini. Dalam daris itu ya, empat kitab. Kemudian dia juga harus aktif dalam dakwah ya. Misalnya menyebalkan buletin, menyebalkan orang, menjadi panitia kegiatan. Kemudian juga membayar infak ya. Nah nanti kalau dia misalnya sudah menyelesaikan empat kitab. Kitab min zembol islam, islam islam ya. Kemudian kita mafahi min zembol tahrir. Kita atakatul isbi tadi. Dan kitab min muka wimat nafya islamiyah. Kalau min muka wimat ini kitabnya kan kitab ini. Hadirah amal gitu kitabnya. Hadirah sedang amal. Nah kalau orang sudah menyelesaikan empat kitab ini. Dan dia itu dipandang layak untuk menjadi anggota. Nah nanti dia ditawarkan. Mau jadi anggota enggak. Nah kalau dia misalnya bersedia. Nanti dia akan diminta waktu untuk. Apa namanya. Diberi penjelasan. Tentang syarat-syarat untuk menjadi anggota di zembol tahrir. Sarannya apa? Jadi dijelaskan. Pertama itu dia harus paham. Bahwa di zembol tahrir itu. Untuk menjadi bagian integral zembol tahrir. Sarannya harus mentabani. Mentabani pemikiran zembol tahrir. Mentabani itu artinya mengadopsi. Jadi pemikiran zembol tahrir ini bukan pemikiran dia pribadi kan. Kemudian pemikiran zembol tahrir ini ditabaninya. Diadopsinya menjadi pemikiran pribadinya. Terlepas dia setuju atau enggak. Terlepas dia paham atau enggak. Terlepas dia yakin atau tidak. Dia harus mentabani harus mengadopsi. Kalau mau menjadi anggota zembol tahrir itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua dia harus menggunakan sumpah, kosam. Sumpah? Iya. Kalau istilah umumnya bayat. Tapi di zembol tahrir itu tidak menggunakan istilah bayat. Karena bagi zembol tahrir, bayat itu khusus untuk halifah. Tapi untuk zembol tahrir itu menggunakan istilah sumpah atau kosam. Seseorang kalau ingin menjadi anggota zembol tahrir. Dia harus mengucapkan sumpah atau kosam. Di depan zembol tahrir. Maksudnya di depan puluh zembol tahrir. Kayak orang akan nikah. Kayak kita akan berdua ya. Misalnya bisa lama. Sumpahnya gimana Pak? Bentar. Nanti saya sampai dengan sumpahnya. Virosofisnya begini. Virosofisnya. Mengapa zembol tahrir menuntut orang mengucapkan sumpah untuk menjadi anggota? Agar zembol tahrir percaya bahwa orang tersebut memang mau menjadi anggota zembol tahrir. Dan ingin memegang isi sumpah itu. Saya agak-agak lupa-lupa ingat isi sumpah. Tapi lebih kurang begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya banyak menyumpahkan orangnya. Kemudian saya juga keluar. Orangnya masih tetap disumpah saja enggak. Jadi sumpahnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Uksimu billahil azim. Aku bersumpah atas nama Allah yang ma'agung. An akunah harisan aminan lil islam. Aku akan menjadi menjaga islam yang terpercaya. Mutabalnian aro'ahis bitahrir raja. Mutabalni pendapat pemimpin hizbitahrir ini. Kaulan wa amalan dengan perkataan dan perbuatan. Kemudian Wa sikon bikiyadati. Percaya terhadap pemimpinannya. Percaya sikoh ya. Sikoh terhadap mimpin hizbitahrir. Dari mulai amirnya. Amir internasional ya. Kemudian mas'ul am. Indonesia. Mimpin hizbitahrir di Indonesia. Kemudian mas'ul di daerah masing-masing. Sampai ke musrib. Itu disebut pemimpinan ya. Jadi orang harus sikoh. Intinya sikoh terhadap mimpinan hizbitahrir. Kemudian munafizan kororotihi. Melaksanakan setiap keputusannya. Maksudnya keputusan hizbitahrir. Jadi orang itu harus melaksanakan setiap keputusan hizbitahrir. Yang namanya keputusan itu untuk dilaksanakan. Bukan untuk disebutkan. Itu doktrin hizbitahrir. Jadi ketika ada perintah dari hizbitahrir. Orang tinggal laksanakan. Tidak boleh ditanya. Tidak boleh ditawar. Itu maksud dari munafizan kororotihi. Walaupun beratangan dengan pendapatku. Jadi kita harus melaksanakan perintah itu. Walaupun beratangan dengan pendapatku. Bazilan juhdi fitahki kiroyati. Saya akan mengarahkan segala dua bayaku untuk mencapai tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu hirafah. Selama aku menjadi anggotanya. Baulahu aku lusahid. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang aku ucapkan ini. Sebenarnya ada jalan keluarnya. Ketika orang mau keluar seputahrir. Kan disumpahkan disebut. Selama aku menjadi anggotanya. Artinya isi sumpah itu mengikat kita. Selama kita menjadi anggota. Nah ketika kita tidak lagi menjadi anggota seperti saya ini. Kan tidak mengikat lagi. Kan lebih bahas lagi ngomong. Terus Spike. Ada gak sih apa ya doktrin khusus. Yang berujung kepada tindakan apa ya pengerusakan. Atau melukai orang lain. Nah nanti dijawabnya setelah segmen yang selanjutnya luar biasa. Nanti kita dengar jawaban dari Kang Aik. Terima kasih. Selamat pagi. Salam warga Nadihin Jabar. Bagi pengurus dan sipatisan Mangdutul Lama. Kini telah hadir aplikasi Kartanu. Kartu Tanda Anggota NU. Yang bisa didownload di Playstore dan Appstore. Kartanu ini bisa dimiliki oleh warga Nadihin di Jawa Barat. Yuk install aplikasi Kartanu. Dan gunakan fitur-fitur menarik yang ada di aplikasi Kartanu. Selamat bergabung. Ya ketemu lagi di segmen selanjutnya. Masih dengan Kang Aik. Nah tadi seru sekali penjelasannya Kang. Sekarang masuk ke doktrin khusus gak Kang? Untuk kader Isput Tahrir atau yang berujung kepada tindakan teror ada gak? Jadi begini. Jadi setiap gerakan itu kan pasti punya doktrin ya. Kalau Isput Tahrir juga punya doktrin khusus ya. Yang semua itu sudah dirumuskan dalam kitab-kitab halakoh. Kemudian dalam selebaran-selebaran. Dan dalam takmim-takmim. Takmim itu mengumuman-mengumuman ya. Jadi semua anggota Isput Tahrir itu harus mengadopsi ya. Semua isi kitab-kitab halakoh itu. Kemudian takmim-takmim tadi dan nasa-nasara tadi. Itu harusnya. Nah makanya di Isput Tahrir itu nanti semua orang itu pemikirannya sama seragam gitu. Seragam. Gak boleh berbeda. Kalau berbeda jangan melanggar. Melanggar apa yang ditabani ya. Kalau melanggar atau berbeda maka seseorang itu akan dikenakan sanksi. Mulai dari peringatan. Scorsing. Sampai dikeluarkan dari Siput Tahrir. Walah dikeluarkan? Ya. Kalau orang itu melanggar apa namanya. Dokterin-dokterin yang sudah ditetapkan oleh Siput Tahrir ya. Nah semua doktrin itu nanti dipelajari dalam halakoh mingguan. Halakoh mingguan itu adalah halakoh yang wajib diikuti oleh anggota. Seminggu sekali selama dua jam. Materinya apa? Seminggu sekali selama dua jam. Ya. Itu wajib hadir? Itu wajib hadir. Karena kalau tidak hadir itu akan ditanya sama mentornya yang musripnya. Kalau dia tiga kali tidak hadir tanpa alasan maka dia dianggap mengundurkan diri dari Siput Tahrir. Nah jadi halakoh itu. Dan halakoh itu khusus untuk pengurus anggota? Ya anggota. Jadi semua anggota Siput Tahrir harus ikut halakoh. Termasuk pengurus sendiri, pengurus juga halakoh kan. Jadi halakoh itu jantung dari Siput Tahrir. Kemudian kedua halakoh itu adalah bukti keberadaan Siput Tahrir. Misalnya begini. Misalnya di tempat ada anggota Siput Tahrir ya. Ada beberapa orang saja. Tapi mereka tidak ada halakoh. Maka di tempat tersebut tidak ada Siput Tahrir. Tapi kalau orang di tempat ada halakoh. Malaupun satu kelompok saja. Maka itu disebut ada Siput Tahrir. Artinya halakoh ini sangat central bagi Siput Tahrir. Jantungnya Siput Tahrir ya. Nah karena di itu proses doktrinisasi itu terjadi. Nah kemudian selanjutnya perjalanan sampai menjadi ketua umum di salah satu daerah. Ya karena saya aktif. Saya kan begini. Pada saat itu saya ingin menegakkan hirafah itu dalam langkah menjadi solusi. Walaupun di tempat ini saya menemukan bahwa hirafah ini sebenarnya hirafah bersih. Ya Siput Tahrir aja sebenarnya nanti kan. Tapi itu ceritanya nanti ya. Saya memikirkan bahwa ini hirafah. Kajak hirafah, alham minat buah, kajak menambahkan umat, semuanya gitu kan. Atau alih kan. Pada saat itu begitu pikir saya gitu kan. Nah karena itu saya aktif. Saya aktif. Saya tidak menaafsin masalah kok. Saya aktif lah. Dan saya memang selain bergerak ya. Tapi saya juga punya kemampuan untuk diskusi dengan orang lain. Nah pertama kali saya itu baik. Bukan baik. Sumpah ya. Saya sumpah menjadi anggota hirafah itu. Kalau tidak. Maret atau April 2003 misalnya. Nah setelah itu saya langsung diangkat. Untuk menjadi ketua hirafah di UI misalnya itu. Karena saya kan dari sana kan. Saya juga aktifis di sana kan. Artinya saya kalau UI gak usahir lah semuanya kan. Makanya ketika jadi saya anggota hirafah. Ini anggota hirafah hari langsung dibinta. Untuk menjadi penanggung jawab atau ketua hirafah di UI. Sampai akhir 2003 ya. Nah setelah akhir 2003 saya pulang kampung ya. Pulang ke Bangka itu. Pulang ke Bangka Pinang. Saya sebenarnya pulang ke Bangka itu ya pulang kampung aja. Tapi saya iseng iseng. Karena memang saya orang pergerakan kan. Ya biasanya kita orang-orang bikin pengajian kan. Bikin acara gitu kan. Tapi waktu itu saya pribadi aja. Enggak bawa nama hirafah hari. Karena memang sebenarnya udah saya belum ada cabang di tempat saya kan. Ini saya pribadi aja lah. Nah tapi suatu saat saya ini. Butuh buklet ya. Waktu itu buklet. Kemudian saya. Karena yang saya tahu itu. Nomor HP nya. Jibir HTI. Isma Nisanta pada saat itu. Maka saya. Sms aja. Sms aja. Saya iseng iseng Sms aja. Sms aja dikasih buklet. Buat saya ngisi pengajian gitu lah. Oleh Isma Nisanta pada saat itu. Langsung dibalas sama dia. Coba hubungi Ustadz Al Khotot. Karena waktu itu yang jadi ketua HTI di Indonesia. Ustadz Al Khotot. Tahun 2004. Al Khotot kan. Lalu dikasih saya. Nomor-nomor telepon rumah. Tempor rumah Al Khotot. Lalu saya telepon Al Khotot. Dari rumah saya juga. Awalnya saya hanya bisa buklet. Kemudian ternyata ngobrolnya panjang gitu. Akhirnya karena memang. Belum ada keburusan. Dan penanggung jawab isi mutahari di Bangka Betung. Akhirnya Al Khotot pada saya itu. Di telepon itu minta saya. Minta saya menjadi tanggung jawab isi mutahari. Ya saya sih sebenarnya gak pernah minta. Saya gak pernah minta jabatan. Saya disuruh-suruh aja. Sampai sepanjang saya mampu. Dan saya sempat saya bawa aja. Insya Allah saya bilang kan. Waktu itu Al Khototot minta saya jadi ketua HTI di Bangka Betung. Insya Allah saya bilang kan. Nah sejak itu lah. Sekitar April lah ya. April 2004. April 2004. Ya April 2004. Nah setelah itu saya jadi ketua HTI di Bangka Betung tuh. Tapi waktu itu belum ada orang. Saya sendiri aja. Saya kemudian mererut orang. Satu orang, satu orang. Ada satu orang saya erut. Tapi dia akhirnya gak jadi anggota. Pas gitu kan. Kemudian ada lagi orang. Orang teman saya juga pulang. Dari kampus kan. Pulang kampung. Tapi dia di kampusnya udah HTI gitu. Nah saya aja akhirnya mau. Akhirnya mau kembang lah banyak secara. Banyak sampai tahun 2011 ya. Nah kemudian sampai 2011 pasti banyak dong yang dilakukan di sana. Mulai dari dakwah penerutan dan lain-lain. Nah kemudian mundurnya tahun berapa dan kenapa? Jadi saya mundur itu memang pertama saya menemukan banyak ini ya. Banyak secara pemikiran banyak yang salah lah. Saya ingin salah nih. Kemudian secara karunisasi juga banyak yang janggal. Kemudian dalam interaksi juga banyak yang gak beris lah. Nah seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya yang titik poin saya masuk di Ibu Tahririn. Karena saya tertarik bahwa Ibu Tahririn ini kan ingin mendidikan silafah dengan benar-benar Rasulullah. Nah ternyata ini hoak. Ternyata ini salah. Kalau masa sekarang ini hoak ya. Jadi saya kan orang yang paling tinggi kan di sana kan. Jadi saya mendapat ijazah langsung dari Al Khotod. Untuk mengajari semua kitab-kitab halakoh gitu. Kalau ada yang saya gak paham saya ingin nanya ke dia. Nah artinya saya punya otoritas tertinggi untuk menjelaskan isi kitab itu. Nah setiap teman-teman atau anggota yang tidak paham nanya ke saya. Termasuk saya juga isi halakoh. Saya isi halakoh banyak loh. Saya sehari seminggu itu bisa 3-4 kelompok halakoh saya isi. Saya isi halakoh. Nah dari halakoh itu saya makin paham kan. Kita kan kalau jadi guru makin paham kan. Iya karena setiap hari dibaca. Setiap hari dibaca. Baca terus diulang kan. Diulang saya paham. Oh ada. Ada dua kitab yang membuat saya menarik ini. Pertama itu kitab Daulah Islamiyah. Itu juga halakoh juga nih. Sama kitab Ajizah Daulah Hilafah. Ajizah ini kitab tentang sistem administrasi pemerintahan hilafah. Kalau Daulah ini ceritanya itu tentang metode bagaimana mendirikan hilafah. Mulai dari da'wah Rasulullah di Mekah kemudian di Madinah. Kemudian Masa Hulafah Rasuddin. Kemudian Masa Umayyah, Abasyah, Usmania. Sampai keruntungan hilafah itu di kitab dijelaskan. Nah intinya kitab Daulah Islamiyah itu ingin mengatakan bahwa metode untuk mendirikan hilafah itu adalah metode Rasulullah. Intinya disitu. Nah tapi di kitab Ajizah itu sistem administrasi pemerintahan hilafah itu dijelaskan. Bahwa metode untuk mengangkat seorang huleifah itu harus dengan bayat dulu. Itu jalilnya itu dari peristiwa pembayatan Abu Bakar Asyidik di Sakifah Bandisaidah. Itu jalilnya. Nah kemudian saya berpikir kan. Jadi sebenarnya yang mendirikan hilafah itu siapa sebenarnya? Muhammad Rasulullah SAW atau Abu Bakar? Para sahabat setelah Rasulullah Fad. Nah gitu. Kemudian pertanyaan saya lagi. Yang menjadi huleifah pertama kali itu siapa? Muhammad atau Abu Bakar? Nah gitu kan. Nah akhirnya saya berpikir kan. Nah ini saya berpikir. Nah jadi sebenarnya. Sebenarnya mana yang benar ini? Kita ingin menirikan hilafah dengan mencontoh Rasulullah. Atau mencontoh para sahabat setelah Rasulullah Fad. Justru kan gini. Justru kan para sahabat itu menjadikan hilafah itu karena Rasulullah Fad. Artinya selama Rasulullah hidup tidak ada hilafah. Kan itu? Nah itu kan. Nanti saya berpikir loh. Berarti Rasulullah tidak pernah menjadikan hilafah dong. Dan Rasulullah bukan huleifah yang pertama. Kan begitu? Nah bagaimana posisinya nih? Nah akhirnya. Sudah ditanyakan Bapak yang lebih tinggi? Enggak. Karena saya sudah paham itu. Saya sudah paham itu. Saya sudah paham. Di luar kita memang terjemahan tangan kan. Akhirnya saya berpikir. Jadi negara yang didirikan Rasulullah itu. Negara apa? Pasti bukan negara hilafah. Ternyata memang negara yang didirikan Rasulullah di Madinah itu. Kita sebut saja namanya Daulah Nabawiyah. Nah negara kenabiyah. Nah negara kenabiyah ini. Negara Daulah Nabawiyah ini khas sifatnya. Khas. Khusus. Khusus. Kenapa? Karena negara ini dibimbit oleh orang nabi. Nabi ini apa? Nabi ini adalah seorang yang diutus oleh Allah. Dia menjadi kepala negara. Itu memang dipilih langsung oleh Allah. Diangkat langsung. Orang itu tinggal menerima atau tidak. Jika dia menerimak berarti ya dia beriman kan. Jika dia tidak menerimak berarti dia beriman. Jika dia beriman. Jika dia sudah di Madinah itu jika dia menerimak berarti dia menjadi warna negara. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang narasi, atau orang-orang Osirikin ya di situ kan. Jika dia menerimak berarti dia mengakui Muhammad sebagai kepala negara. Jika dia 오르ah berarti dia tidak mengakui Muhammad sebagai kepala negara. Itu saja kan? Artinya Muhammad itu menjadi kepala negara itu bukan dibeli oleh rakyat. Iya betul. Dia itu bukan mewakili rakyat, tapi dia mewakili Tuhan. Sedangkan Abu Bakar itu dibeli menjadi holifa itu dibeli oleh rakyat, oleh umat pada saat itu. Yang diwakili oleh prasabat di Sekervi Abad Nisaidah. Jadi Abu Bakar ini sebenarnya holifa Rasulullah yang dibeli oleh umat. Jadi dia itu tidak ditunjuk oleh Allah langsung. Dan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah merekomendasikan seorang sahabatnya untuk menjadi holifa. Artinya begini, artinya terjadi perbedaan antara Daulah Nama Wiyah dengan Daulah Hilafah. Itu berbeda itu. Ketemu masalahnya. Ketemu masalahnya HTI itu mereka mengatakan mendirikan Hilafah dengan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tidak pernah mendirikan Hilafah. Kan bohong nih, bohong atas nama Rasul. Ini kan berbohong atas nama Rasul. Seharusnya mereka mengatakan mendirikan Hilafah berdasarkan metode pada sahabat setelah Rasulullah wafah itu. Itu belum benar kalau mau mah. Tapi metodenya itu adalah dengan musawarah dulu. Bukan dengan terlalu berbohong atas nama Rasulullah. Nanti saya jelaskan terlalu berbohong atas nama Rasulullah. Kan besar dosanya. Sebenarnya argumentasinya selalu berbalut argumentasi agama. Ya. Nah kemudian setelah pergulatan batin antara kedua kitab tadi, kemudian menemukan masalahnya di sana. Karena Kak Aik menjadi hijrah lah ke pengurus NU. Kenapa nih milih atau tercerahkan? Gimana ini oleh? Enggak begini. NU itu kan termasuk terakhir yang saya pelajari itu sebenarnya. Walaupun secara kultural ya, secara lingkungan saya di sana kan bergaul dengan orang NU juga. Ibadahnya kayak NU juga sebenarnya. Artinya secara kejiwaan, perasaan sudah ada hubungan dengan NU ya. Walaupun pada saat itu tidak disebut NU. Cuman kebiasaan orang ibadahnya kayak gitu. Yang sekarang dinamakan NU gitu kan. Amaliyahnya kan. Nah NU termasuk organisasi yang terakhir saya pelajari itu sebenarnya. Nah kemudian setelah saya keluar di Putra Harut saya akhirnya berpikir. Apakah hilafah itu harus menjuangkan? Artinya apakah Indonesia ini salah? Itu kemudian. Apakah Indonesia ini salah? Pertama pertanyaan saya itu apakah saya ini harus menjuangkan hilafah lagi? Kalau saya ingin menjuangkan hilafah lagi pertanyaannya apakah Indonesia ini salah? Nah kemudian saya cari jawab bahwa benar nggak Indonesia ini salah? Di mana salahnya Indonesia? Nah disitu kemudian saya banyak baca. Jadi waktu itu saya setelah saya ke Jawa Timur ya. Ke Sidoarjo ya. Saya sebenarnya mau mondok sebenarnya. Ke Sidoarjo itu? Ya saya sebenarnya mau mondok lah. Sebenarnya saya udah capek lah. Menjadi seorang aktivis ini udah jadi... Dari SD udah jadi... Saya sebenarnya udah males jadi aktivis sebenarnya. Itu capek sebenarnya. Saya mau mondok lah. Ya mau jadi Sufi. Jadi... Cuma satu alanya adalah... Saya nggak bisa bahasa Jawa pada saat itu. Jadi waktu itu saya udah soan ke pesantren sualan Panji. Pesantren ala Huzini. Saya udah soan. Sudah diizinkan lah. Mau belajar. Cuma waktu itu saya nggak bisa bahasa Jawa. Akhirnya saya... Tidak jadilah mondok. Nah kemudian saya... Menampiaskan... Undang-undang saya itu... Dengan membaca buku di... Perpustakaan Masjid Al-Akbar Surabaya. Jadi di masjid itu... Di bawah itu ada perpustakaan. Itu banyak buku tuh. Buku tentang NU banyak tuh. Di situ saya banyak. Secara ini saya banyak. Di bulan-bulan Madon ini lah. Jadi dari pagi sampai sore saya sana. Saya baca buku tentang Indonesia apa sih. Buku-buku NU lah. Menyanyakan keindonesiaan, keindonesiaan, kebangsaan. Saya ingin mencari jawaban. Benar nggak Indonesia yang salah gitu. Sehingga saya itu... Harus memperjuangkan hidafah gitu. Itu. Itu. Nah akhirnya saya... Oh ini. Akhirnya saya mulai kebuka pikiran. Oh benar. Artinya... Artinya begini. Artinya Indonesia ini adalah sebuah produk istihan. Bukan masalah akidah. Ya artinya kita harus memandang Indonesia ini dalam persektif syariah. Ini sebuah... Artinya kalaupun ada orang yang setuju nggak apa-apa. Nggak kafir gitu kan. Ini kan selafi aja. Tapi di situ saya menemukan dali-dali tentang... Keindonesiaan itu. Bahwa Indonesia ini ya benar gitu. Tidak ada salahnya. Makanya dalam buku saya kan dosakah menjadi Indonesia? Ya. Nah itu buku saya itu... Itulah yang saya tulis itu. Hasil dari bacaan saya itu. Di buku itu saya mengatakan bahwa sebenarnya... Kita nggak berdosa menjadi orang Indonesia. Ini sebenarnya udah benar. Secara sati secara hukum Islam itu sebenarnya. Jadi Indonesia ini bukan darul kofol. Bukan. Nah di buku saya itu saya tuliskan. Di buku saya itu. Nah... Itu secara pemikiran saja. Saya pemikiran politik. Saya... Apa namanya? Apa namanya? Bersentuh ada yang lain itu. Mulai saya membacain. Oh ini ya. Bikin selebrasi begini. Saya pemikiran begini. Saya memang tertariknya dari pemikiran politik. Sebenarnya tertariknya. Kalau Amalia juga biasa-biasanya. Sama aja kan Amalia kan. Nah... Nah... Kemudian... Kalau kita tarik kembali ke... Tadi indoktrinasi. Kemudian pola kaderisasi. Baru-baru ini kan ada bom bunuh diri. Di salah satu gereja. Nah... Dulu waktu pola indoktrinasi dan kaderisasi. Sampai ke sana nggak? Nah... Jadi begini. Jadi doktrin sebut Tahrir itu. Mereka itu mengatakan bahwa mereka anti kekerasan. Tapi itu tidak. Itu... Itu tidak... Tidak... Begitu kenyataannya. Karena begini. Di sebut Tahrir itu sebuah partai politik. Ya kan? Di sebut Tahrir ini partai politiknya itu. Partai politik model pasca kolonial. Artinya partai politik yang menggunakan dua kaki. Kaki sipil dan kaki militer. Kayak PKI itu kan. Kayak PKI juga. Nah... Di sebut Tahrir itu sebenarnya... Hanya menonjol ke kaki sipilnya saja. Ya. Dan memang benar. Kalau di kaki sipilnya itu mereka tidak menggunakan kekerasan. Ya kan? Hanya dakwah, menyambarkan buletin, ngisi pengajian. Ya kan? Demo. Ya kan? Itu kan nggak menggunakan kekerasan kan? Betul di sipilnya. Tapi kekerasan itu justru di kaki militernya ini. Nah kaki militernya yang mereka sembunyikan. Artinya apa? Artinya Sibut Tahrir sebagai satu kesatuan. Itu sebenarnya juga menggunakan kekerasan. Nah, doktrin Sibut Tahrir memang berbeda dengan doktrin kelompok-kelompok jihadis ya. Seperti JAD, kemudian JI ya. Kalau Sibut Tahrir itu tidak menggunakan kekerasan secara langsung. Untuk menghadapi musuh. Tapi Sibut Tahrir ini kalau misalnya justru lebih bahaya. Karena dia menggunakan kekerasan alat negara itu sendiri. Alat negara? Iya. Alat negara itu sendiri. Jadi Sibut Tahrir itu kalau JAD, JI kan menggunakan tangan dia sendiri untuk melakukan kekerasan. Tapi kalau Sibut Tahrir ini menggunakan tangan alat negara yaitu militer ya. Kalau di kita ya TNT Pauli ya. Nah, sebutnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? JAD, JI ya Sibut Tahrir mendekati para tentara, para polisi. Kemudian diajak ngomprol, diajak halakoh, indokrinasi, dibinaan dan lain-lain. Nah, intinya begitu. Nanti anggota-anggota TNT Pauli itu akan dilarut oleh Sibut Tahrir. Nah, pada saat tertentu mereka akan diarahkan untuk mengambil kekuasaan. Nah, oleh Sibut Tahrir istilahnya itu disebut Tolabunusroh. Artinya Sibut Tahrir meminta pertolongan kepada para militer itu untuk mengambil kekuasaan. Yang kekuasaan itu disebutkan kepada Sibut Tahrir. Nah, itu konsep sebenarnya Sibut Tahrir. Jadi, kunci Sibut Tahrir mendekati silafah itu bukan dengan menyebarkan buletin. Itu sampai hari kiamat menyebarkan buletin, hilafah tidak tegak. Benar. Bukan itu kuncinya. Tapi terkesan medianya itu... Jadi, sebetulnya hari itu bukan mendekati silafah dengan demo. Mereka sampai hari kiamat demo pun hilafah tidak tegak. Tapi kuncinya ada di Tahrir. Telabunusroh tadi, di kodeta militer tadi. Itu kuncinya hilafah itu. Tapi itu sembunyikan hilafah itu karena bahaya bagi Sibut Tahrir. Ini persoalan keamanan mereka juga. Orang kan susah memahami lo. Kaliannya bagaimana mau ingin menghilang hal-hal apa? Igu pemilu tidak. Iya. Golput. Golput. Maksud parlement enggak. Tapi ingin kekuasaan. Orang bingung kan? Karena orang enggak tahu bahwa metode Sibut Tahrir itu bukan dengan begitu. Tapi dengan berita militer. Kalau dengan berita militer ya masuk akal. Asal bisa aja gitu kan. Asal mampu aja mereka begitu kan. Nah, sekarang terkait jalan keluar atau... sering disebut sekarang ada yang namanya moderasi beragama. Nah, itu bisa menjadi jalan keluar atau ada pola yang lain nih. Pandangan dari Kang Aik. Nah, sebelum kita menerima jawaban dari Kang Aik tentang jalan keluar dan terkait tentang pola moderasi beragama. Nanti kita nantikan di segmen yang selanjutnya. Salam warga Nadihin Jabar. Bagi pengurus dan sifatisan Mahdotul Lama, kini telah hadir aplikasi Kartanu. Kartu Tanda Anggota NU yang bisa didownload di Playstore dan Appstore. Kartanu ini bisa dimiliki oleh warga Nadihin di Jawa Barat. You install aplikasi Kartanu dan gunakan fitur-fitur menarik yang ada di aplikasi Kartanu. Selamat bergabung. Ya, kembali di segmen kita. Nah, Kang Aik pertanyaan tadi tentang jalan keluar. Salah satu jalan keluarnya adalah mungkin pandangan terkait moderasi beragama. Selain moderasi, ada nggak sih yang menjadi pola khusus untuk menjadi jalan keluar kita untuk menuju NKRI Nusantara yang lebih baik. Jadi begini, moderasi itu kan intinya bagaimana kita bersikap seimbang, adil, terhadap segala sesuatu ya, termasuk dalam memandang Indonesia ini. Nah, kelompok-kelompok radikal itu seringkali tidak adil memandang Indonesia karena mereka memandangnya dari sendiri saja. Dan mereka salah menggunakan kacamata. Salahnya mereka memandang Indonesia ini dengan kacamata akidah. Itu salahnya. Nah, salah itu. Kenapa? Karena Indonesia ini sebagai sebuah negara itu adalah produk syariah. Bukan produk akidah. Artinya begini, kalau akidah kan urusannya kan keiman dalam hati. Kalau beriman, kalau dia percaya diberiman, kalau dia nggak, dia kafir. Itu kan urusannya pribadi masing-masing. Cukuplah orang itu beriman di hati masing-masing. Kalau dia kafir, di kafir di hati masing-masing. Kita nggak tahu. Nah, kalau persoalan syariah, persoalan Indonesia ini adalah persoalan syariah yang dimana ini adalah diserahkan kepada manusia, yaitu berupa kesempatan. Karena Allah sementara sendiri tidak menurunkan secara langsung. Aturan secara rinci tentang Indonesia kan begitu. Artinya Allah itu sudah menyerahkan kepada manusia, namanya kepada warga negara Indonesia untuk mengurus diri mereka dalam bentuk negara Indonesia ini. Nah, persoalan syariah radikal itu, selain mereka salah menggunakan kaca bata, mereka juga tidak adil. Tidak adilnya begini. Mereka memandang Indonesia ini dari perspektif fikir mereka saja. Misalnya Sibut Tahrir, contohnya. Atau J.A.D. Atau J.I. Mereka memandang dari perspektif fikir mereka. Bahwa pemerintah sekarang ini dianggap bukan ulil ambri. Tapi bukan dianggap menurunkan fikir mereka. Seharusnya mereka juga harus mengerti fikir yang lain. Misalnya VGNU, VKM, dan lain-lain. Sehingga mereka punya pandangan yang seimbang dalam memandang Indonesia. Nah, memang umumnya kelompok-kelompok radikal itu mereka dangkal memang pikirannya. Jadi mereka itu radikal tapi dangkal. Radikal tapi dangkal. Radikal dalam politik tapi dangkal dalam ilmu pengetahuan. Nah, itu sebenarnya itu. Rumusnya itu. Kalau orang dangkal ilmu pengetahuan punya kecenderungan radikal. Kalau dangkal ilmu pengetahuan cenderung radikal. Radikal itu. Nah, apa namanya? Kelompok-kelompok radikal itu ya seperti J.A.D. J.I. dan H.T.I. itu. Mereka itu dangkal. Mereka nggak paham fikir yang lain gitu. Mereka hanya tahu fikir-fikir mereka. Hal ini memang dikondisikan dalam indoksinasi mereka ya. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi, seperti saya di sebut hari, memang orang dikondisi begitu. Orang itu tidak akan punya kesempatan atau punya kemauan untuk mempelajari fikir yang lain gitu. Kenapa? Karena dia anggap pertama, dia sudah tidak punya waktu lagi. Kedua, dia anggap tidak relevan. Saya itu alhamdulillah punya kesempatan dan merasa relevan dan punya urgensi untuk mempelajari fikir yang lain, fikir NU itu setelah saya keluar dari sebut hari. Kalau saya masih di sebut hari, saya nggak sempat. Nggak sempat baca yang lain. Nggak sempat baca yang lain. Dan saya menganggap nggak relevan, nggak ada urgensinya saya mempelajari NU. Dalam konteks perjuangan saya pada saat itu, kan nggak ada urgensinya. Saya benar kan? Iya. Nggak ada pentingnya kan saya belajar. Nah, seharusnya apa namanya, orang-orang radikal itu berubah sikap mereka. Mereka harus mulai terbuka dalam apa namanya, ilmu pengetahuan. Dalam hal ini dalam masyarakat fikir. Lihatlah bagaimana fikir NU tentang Indonesia. Kemudian, itu harus sekali. Itu harus begitu. Nah, dengan demikian, mereka akan berdarah. Artinya mereka juga mengerti bahwa orang yang berbeda dengan mereka juga punya dalil. bukan hanya asbun gitu. Orang yang berbeda dengan mereka juga punya usul fikir. Punya kaedah fikir. Bukan hanya mereka saja yang punya usul fikir. Orang lain juga punya usul fikir. Tapi, mengapa sama-sama punya usul fikir kesimpulannya beda? Mereka tidak salah begitu. Mereka harus faham begitu. Kan sama-sama punya usul fikir, tapi kesimpulannya beda kan? Nah, mereka tidak salah begitu. Artinya apa? Artinya, kalau mereka misalnya merasa luas, ilmu pengetahuan dalam, kemudian mengerti apa pikiran orang lain, setelah mereka akan mudarat. Cuma, kelompok radikal ini biasanya punya kecenderungan mental block. Mental block? Ya, mental block itu mereka sudah menutup diri sendiri. Tidak lagi mau mendengar, membaca, melihat, mendapat orang lain. Itu memang bagaimana? karena memang dampak dari indoordinasi atau memang karena mereka sudah menutup diri. Tapi itu umumnya memang mental block. Nah, tapi kita bisa mengubah mereka apabila kita bisa mengubah mental block ini. Menemukan mental block ini. Insya Allah bisa. Wah, luar biasa yang sudah diutarakan oleh Kang Aik. Nah, sekarang kita dengar nih Kang Aik. closing statement kebicaraan kita hari ini. Agar anak-anak muda khususnya, karena dulu Kang Aik di kampus pada itu usia muda ya, sangat menggebu-gebu waktu itu. Mungkin juga masuk paham-paham itu kebanyakan di usia-usia itu. Mungkin ini petuah untuk para netizen dari Kang Aik bagaimana untuk tidak terpapar paham-paham yang bersifat radikalisme. Iya. Saya tuh teringat pesan dari Kang Aik, kalau nggak salah sama Mustafa Bisri ya. Ketika Gus Ulil itu, Ulil Absawdala itu masih aktif sebagai jil. Iya kan. Jadi orang kan nanya kan ke Kang Aik, Mustafa Bisri itu itu gimana tuh menantunya gitu kan. Nah, jawaban Kang Aik, Mustafa ini tidak apa-apa. yang pentingnya tidak berhenti mengaji. Nah, pesan saya itu jangan berhenti mengaji gitu. Oh iya. Iya. Pokoknya kalau terus mengaji, Insya Allah selamat. Banyaknya orang itu jadi radikal, jadi ekstrim, jadi intoleran, itu karena mereka berhenti mengaji. Ngajinya hanya di kelompoknya saja. Jangan mental block lah. Jangan mental block. Jadi pesan saya itu kepada netizen Jalasi Muda, jangan pernah berhenti mengaji. Nah, terima kasih. Kang Aik, pesannya jangan berhenti mengaji. Mungkin itu closing statement dari Kang Aik. Terima kasih. Tonton terus NU Jabar Channel. Klik, subscribe, dan sebarkan berita gembira ini. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.